Intro Kemarin kita sudah sampai di Daud membunuh Uriah. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Dia berkata kepada suruhannya Yoab, panglima perangnya. Katakan kepada Yoab sudah biasa orang mati di medan pertempuran. Tidak usah bersedih dan tetaplah semangat untuk maju berperang. Ya lalu akhirnya ya ketika Betseba mendengar bahwa Uriah suaminya sudah mati. Ya dan setelah lewat waktu berkabung, Daud membawa perempuan itu ke istananya. Dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ya hati-hati Bapak Ibu dosa itu seringkali menutup ya mata rohani kita. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat ya Daud seolah-olah buta. Ya dia tidak bisa lagi lihat kebenaran. Tapi itulah akibat dosa. Ya dan sekarang kita lanjutkan ya. Dua Samuel pasal yang ke-12. Judul perikopnya Natan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Ya kita lihat disini rasanya ya Daud itu sudah menikmati ya apa yang dia mau. Dia sudah ada di istana dengan istrinya Betseba ya. Yang itu suaminya yang dia bunuh. Ya dan dikatakan disana ya tiba-tiba ketika Daud sedang menikmati semuanya. Ya Tuhan mengutus Natan kepada Daud ya 2 Samuel 12 ayat 1. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada dua orang dalam satu kota yang seorang kaya yang seorang miskin. Ya dia memberi perumpamaan. Tiba-tiba Nabi Natan datang kepada Daud memberi perumpamaan. Ada dua orang di satu kota yang satu kaya yang satu miskin. Ayat dua si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembus sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya ya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya. Untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ya ketika Nathan memberikan perumpamaan, memberikan sebuah cerita kepada Daud tentang orang kaya dan orang miskin di sebuah kota. Orang kaya yang tamak yang sudah punya banyak tapi dia mau ambil domba dari orang miskin itu. Ayat 5 dikatakan lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan demi Tuhan yang hidup orang yang melakukan itu harus dihukumati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ya kemudian berkata lanatan kepada Daud engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan ala Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup tentu ya aku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang Hed itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Waktu Nabi Natan datang bercerita tentang orang kaya dan orang miskin Daud menjadi marah. Dia bilang siapa orang kaya itu? Dia pantas untuk dihukumati. Ya betapa kurang ajarnya dia ya. Tetapi Nabi Natan dengan tegas menjawab ya engkaulah orang kaya itu. Inilah firman Tuhan bagimu ya. Sebagai Nabi Natan itu harus ya menyatakan dosa ya yang dilakukan oleh seseorang sebab Tuhan yang mengutusnya. Bahkan sekalipun dia seorang raja ya maka seorang Nabi itu harus berterus terang tidak kompromi. Sekalipun Daud seorang raja ya Tuhan mengutus Nabi Natan dan memang diperlukan keberanian yang besar. Ya bahkan roh takut akan Tuhan untuk berbicara kepada seorang raja seperti Daud sehingga bisa membuat dia sadar mengenai tindakan-tindakannya yang salah. Makanya Nabi Natan mengambil sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin di sebuah kota. Ya dia tidak mau datang langsung berkata begini-begini-begini tetapi dia mengambil sebuah perumpamaan. Dan ketika Daud bertanya siapa ke orang kaya itu dia menjawab kau itu orangnya. Ya ketika kita harus menghadapi seseorang ya untuk menyampaikan sesuatu maka kita juga harus berdoa. Ya meminta keberanian, kecakapan dan mungkin ya strateginya dari Tuhan. Ya Natan tidak langsung berbicara kepada Daud dan menyatakan dosanya mungkin karena dia sungkan Daud adalah seorang raja. Dia memakai perumpamaan. Ya tetapi kita melihat disini responnya Daud dia menjadi marah mendengar cerita itu. Ya ada orang kaya sudah punya banyak kambing domba tapi dia tidak mau menyembeli kambing dombanya. Dia ambil kambing domba orang lain ya itu adalah cerita tentang Daud yang mengambil Bethseba. Padahal dia sudah mempunyai banyak istri ya dan Uriah itu hanya memiliki Bethseba. Ya dikatakan disana akhirnya Daud menjadi tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Ya sehingga dia tidak menyadari bahwa dialah yang dimaksud oleh Nabi Natan dalam cerita itu. Ya sudah setahun berlalu dan Daud menjadi tidak peka benar-benar tidak peka dia sudah menikmati hidupnya. Dan sifat-sifat orang lain ya yang merupakan saudara mungkin itu sahabat kita, teman kita. Ya dan dia tidak menyadari dengan dosanya maka kita ini harus berdoa. Supaya kita punya cara untuk menolong mereka menyadari dosa-dosa mereka. Ya Daud sudah terlena ya setahun sudah kematiannya Uriah dia tinggal bersama-sama dengan Bethseba rasanya tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia tidak ada tuduhan di hati dia tidak berusaha untuk ya mengingat kembali perbuatannya dia sudah menyuruh Uriah dibunuh dalam sebuah pertempuran. Ya tidak ada penyesalan sedikitpun sehingga ya Tuhan harus mengirim Nabi Natan untuk datang kepada dia dan mengingatkan dia. Ketika dia mendengar cerita itu dia menjadi sangat marah ya dan dia berkata orang itu pantas mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat. Kemudian ayat tujuh Natan berkata kepada Daud engkau lah orang itu beginilah firman Tuhan ala Israel. Ya Tuhan menyuruh Natan mengingatkan kepada Daud aku yang sudah mengurapi engkau menjadi raja. Bahkan istri-istrimu yang banyak itu Tuhan izinkan ya. Semua apa yang dia nikmati itu adalah bagian dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Tapi Tuhan berkata mengapa engkau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke sembilan mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya. Ya Uria orang hate itu yang engkau sengaja untuk dia mati di medan pertempuran. Orang yang terus sengaja berbuat dosa tanpa takut akan Tuhan itu sama dengan tindakan menghujat, menghina Tuhan. Ya Daud dianggap sudah menghina Tuhan dengan perbuatannya itu. Ya dan prediksi dalam ayat-ayat ini ya menjadi kenyataan karena Daud memang membunuh Uria dan mencuri istrinya. Ya dan sehingga saudara ya Tuhan harus mengirim Nabi Natan untuk membuka semua topeng yang disembunyikan oleh Daud rapat-rapat dan tidak ada yang tahu. Ya Tuhan berkata lewat Nabi Natan kepada Daud mengapa engkau menghina Tuhan dengan engkau melakukan apa yang jahat di matanya. Ayat yang ke sepuluh oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang hate itu untuk menjadi istrimu. Ya sebenarnya Daud bisa mengambil siapa saja menjadi istrinya karena dia jadi raja. Tapi dia tidak perlu ya melakukan dosa membunuh Uria sehingga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan ya dan mengambil istri orang yang sudah memang punya suami bahkan dia bunuh suaminya. Ya dikatakan sehingga ada konsekuensi dari dosa dikatakan disana bahwa Tuhan bilang mulai dari sekarang pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ya dan dikatakan disana bahkan ya semua apa yang sudah ya dilakukan oleh Daud itu pasti akan membawa kutuk sehingga Tuhan berkata pedang tidak akan pernah selesai. Lalu dikatakan disana ayat yang ke sebelas beginilah ya firman Tuhan bahwasannya malah petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari sebab engkau ya telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan lah menjauhkan dosamu itu. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan Nathan berkata Tuhan sudah mengampuni engkau tetapi anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita ini ingat ada yang namanya tabur tuwai. Ketika orang melakukan dosa maka dia juga ya akan menabur menuai sesuatu yang buruk. Ketika kita melakukan dosa-dosa yang tanpa kita pikir ya itu membawa dampak apa-apa ternyata itu dampaknya sangat luar biasa. Dan tidak cukup hanya dengan kata maaf Daud berkata aku telah berdosa terhadap Tuhan. Ketika Allah mengampuni kita dan memulihkan hubungan kita dengannya Allah tidak menghapuskan semua konsekuensi dari perbuatan dosa itu. Dosa sudah diampuni tapi akibatnya harus ditanggung ya dosanya sudah diampuni tetapi tetap upah dosa itu akan terjadi. Ya karena itu hati-hati Bapak Ibu dosanya sudah dihapuskan tapi akibatnya akan tetap kita tanggung. Firman Tuhan berkata lewat Nabi Natan engkau tidak akan mati sebab Tuhan sudah mengampunimu tetapi anak itu pasti ia akan mati. Pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Mengapa anak ini harus mati? Ini bukanlah hukuman yang ditimpakan kepada anak ini. Karena dia dikandung ya dengan cara yang berdosa bahkan dikandung di luar pernikahan ya. Melainkan ini adalah hukuman terhadap Daud karena dosanya sendiri. Ya Daud dan Bethseba layak mati sebenarnya tetapi Allah menyelamatkan nyawa mereka. Sebaliknya mengambil anak itu. Ya dan ya itulah ya. Sebab Daud itu dia belum dihukumati oleh Tuhan sebab masih ada tugas yang harus dia kerjakan bagi kerajaan Israel. Ya Daud itu harus melanjutkan apa yang sudah Tuhan rencanakan atas hidupnya. Tetapi kematian anak itu merupakan hukuman yang mengerikan yang harus ditanggung oleh Daud dan Bethseba. Mungkin jika seandainya anak ini juga hidup ya maka nama Tuhan akan direndahkan di seluruh bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel. Akan seperti apa anggapan mereka tentang ya Daud seorang yang diurapi Tuhan namun dia adalah seorang pembunuh dan melakukan persinahan. Dan tidak mungkin anak itu lahir sebagai pengganti, pewaris tahta Daud. Ya karena kita tahu bersama Allah itu kudus dan dia tidak membiarkan sesuatu yang tidak kudus. Kematian seorang bayi itu adalah tragis tetapi memandang rendah Allah ya itu akan membuat seluruh bangsa Israel bahkan mati. Walaupun Allah segera mengampuni dosa Daud tapi dia tidak menghapuskan akibat dari dosa dan konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Ya disini dikatakan memang ya Tuhan tidak menghukum mati Daud tetapi konsekuensinya bahkan anak itu harus mati. Dan kita lihat disini bahwa sangat menyakitkan konsekuensi dari dosa itu ya karena itu hati-hatilah ketika kita ini mau melakukan dosa atau sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan maka ingat apakah ada konsekuensi apa yang akan terjadi. Dan makanya hati-hati ya kalau melakukan dosa itu dipikir dulu dosanya diampuni tapi akibat dosa itu tetap ada. Ya Nathan berkata anak itu pasti mati. Ayat 15 kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam malaman itu ia berbaring di tanah. Ya maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari tanah tetapi ia tidak mau. Ya juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya kita melihat disini ketika Tuhan menulahi anak itu maka anak itu sakit. Ya mengapa anak ini harus mati saudara? Ya ini bukan hukuman yang ditimpakan kepada anak itu karena anak itu dikandung di luar perkahwinan. Dan ini bukan soal anak itu yang berdosa tetapi ini adalah hukuman terhadap Daud karena dosanya. Ya Daud dan Betseba itu layak mati tapi Allah menyelamatkan nyawa mereka. Ya sebaliknya ya Allah mengambil nyawa anak itu karena Tuhan masih memiliki tugas bagi Daud untuk dia laksanakan. Ya dan mungkin juga kalau anak itu hidup ya maka nama Tuhan akan direndahkan di antara bangsa-bangsa. Ya dan mereka akan beranggapan bahwa ya Allah menghargai pembunuhan dan persinahan dengan membiarkan seorang pewaris baru kepada raja. Ya jadi kematian ya seorang bayi itu adalah tragis tetapi memandang rendah Allah membuat seluruh bangsa pasti akan mati. Walaupun Allah segera mengampuni dosa Daud tapi dia tidak menghapuskan ya semua konsekuensi dosa yang Daud lakukan. Lalu Daud akhirnya berkubang ya dalam dosanya dan dia kembali kepada Allah. Ya dia bertobat ya ketika itu akhirnya dia meminta ampun kepada Tuhan setelah dia dibongkar semuanya oleh Nabi Natan. Ya lalu dia datang kepada Tuhan dia meminta ampun dan meminta agar Tuhan ya mengampuni dia dan memberikan kepada dia pemulihan. Ya dan anak itu dikatakan di sana sakit ya tiba-tiba Tuhan ya menghukum dan memberikan tulah sehingga anak yang dikandung itu sakit. Lalu Daud tidak memakan dia berpuasa dia tidur di lantai di tanah ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya Daud sangat terpukul karena dia mengasihi anak itu tetapi pada akhirnya anak itu benar-benar mati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Natan. Dan pegawainya tidak ada satupun yang berani memberitahukan kepada Daud bahwa anak itu sudah mati karena melihat betapa Daud terpukul luar biasa ya karena anak itu. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya sudah matikah anak itu? Jawab mereka sudah. Lalu Daud bangun dari lantai ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan akan mengasihani aku. Sehingga anak itu akan tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi supaya ia hidup? Ya aku yang akan pergi kepadanya tetapi ia tidak akan bisa kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Bethseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantaraan nabi natan yang menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ya jadi kita lihat Bapak Ibu ya apa yang Daud alami sangat-sangat tragis. Namun puji Tuhan Daud tidak terus tenggelam di dalam kesedihan. Ketika anak itu sakit, dia berpuasa, dia menangis, dia berkabung. Ya sampai orang-orang takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Karena mereka berpikir kalau mereka memberitahukan Daud pasti akan mencelakakan dirinya sendiri. Tapi ketika mereka beritahu bahwa anak itu sudah mati ternyata ya di luar dugaan mereka Daud bangun, dia mandi lalu dia makan. Dan semua pegawain-pegawainnya bertanya apakah yang sudah kau perbuat ini? Ketika anak itu sakit, engkau berpuasa, engkau menangis, engkau berkabung, engkau tidak mau makan. Tapi ketika anak itu meninggal, engkau malah bangun dan engkau berhenti berpuasa lalu engkau makan. Daud berkata ketika anak itu mati, ya aku berpuasa. Ketika anak itu sakit, aku berpuasa karena aku meminta kepada Tuhan. Siapa tahu ya dia katakan Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ya tetapi sekarang anak itu sudah mati, aku pun tidak bisa mengembalikan dia. Walaupun aku berdoa puasa, anak itu tidak akan hidup kembali. Satu saat akulah yang akan pergi untuk menemui dia, tapi dia tidak akan pernah bisa kembali. Jadi untuk apa aku meratap? Untuk apa aku berpuasa lagi? Ya dan Daud akhirnya menghibur hati Betseba istrinya. Dan akhirnya saudara, Daud menghampiri dan tidur dengan perempuan itu, dengan istrinya itu. Ya dan akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud menamakan anak itu Salomo. Tuhan mengasihani anak itu. Dan dengan perantaran nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi kita melihat di sini kematian anak itu memang merupakan pengalaman yang pahit untuk menghibur dalam situasi yang sulit ini memang luar biasa. Namun akhirnya Tuhan mengasihani Daud, dia diberikan kembali anak dan itu dinamakannya Salomo. Salomo adalah anak laki-laki keempat dari Daud dan Betseba. Ya oleh karena itu beberapa tahun sudah berlalu antara kematian anak pertama mereka dengan kelahiran Salomo. Betseba mungkin masih berduka atas kematian anaknya itu. Ya dan kita lihat di sini dikatakan ya pada akhirnya ya mereka memiliki anak lagi dan Salomo ini adalah anak laki-laki keempat dari Daud dan Betseba. Kita lanjutkan ayat 26, perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Rabah ya kota Bani Amon dan Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, Aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota air. Ya sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka ya beratnya setalenta emas ya bertatakan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu, penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan juga kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata, demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Kita melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini, Daud adalah orang yang memiliki hati yang lembut artinya pemuda bertobat. Bahkan ketika Nabi Natan memberitahukan itu kepada Daud, Alkitab berkata di sana Daud sujud menyembah. Dia berpuasa, dia bertukar pakaian, lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia sujud menyembah dan dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ya Daud adalah seorang yang membuat itulah yang membuat Tuhan, itu juga sayang kepada dia. Memang Daud tidak luput dari kesalahan. Satu dosa terbesarnya adalah dia jatuh dalam persinahan. Ya Daud memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, tetapi dia punya kelemahan di yaitu kedagingannya. Ya dan dia melakukan percabulan. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semua orang pasti punya sisi kelemahannya. Tetapi kenapa Alkitab ini ditulis? Supaya kita ini belajar. Ya sebagai hamba Tuhan kita harus belajar. Ya dari Daud kita belajar tentang jangan sampai kita ini nganggur. Ya orang pergi berperang dia nganggur. Hati-hati orang pelayanan dia nganggur. Sekarang banyak pendeta ya nganggur. Tidak mau bekerja bagi Tuhan. Tidak ada alasan misalnya katanya saya gak diundang kotbah. Kita bisa cari jiwa, menginjil orang-orang yang kita temui. Itu juga adalah satu pekerjaan. Ya kalau kita terus melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Ya kita-kita-kita giat untuk pekabaran injil. Kita giat dalam pekerjaan alam. Maka ya saya percaya kita akan terhindar dari dosa-dosa kejatuhan. Apalagi kenajisan dan percabulan. Kita belajar dari Daud malam ini hati-hati dengan kedagingan. Banyak orang hebat berperang. Daud hebat berperang. Tapi ternyata ya dengan perempuan dia jatuh. Dosa persinahan dan kenajisan ini luar biasa. Daud yang jago berperang secara fisik membunuh banyak orang. Tapi pada akhirnya dia jatuh hanya dengan seorang wanita cantik. Dia berbuat dosa yang bejat di hadapan Tuhan. Sehingga mendatangkan hukuman. Bahkan anaknya harus mati. Ingat Bapak Ibu gara-gara kesalahan Daud. Akhirnya kutuk itu terjadi. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunannya. Perang, perang, perang dan terus perang. Ya makanya hati-hati kita juga para orang tua. Jangan sampai kita membawa kutuk bagi keturunan dan anak-anak kita di kemudian hari. Mari kita bertobat. Ya namun yang kedua yang kita harus pelajari dari Daud. Ya dia tidak jatuh dalam dosa yang sama. Dia bertobat, dia masuk ke baik Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia berpuasa, dia merendahkan diri. Ketika kita ini ditegur, diberitahukan dosa kita. Mari bertobat. Jangan keras kepala, tapi rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan boleh terus kita rasakan. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur. Kami belajar dari firman Tuhan. Kami belajar dari kisah hidup Daud. Bagaimana dia boleh Tuhan mengalami. Ya satu hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dan itu semua karena kedagingan. Karena kejatuhannya. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Jauhkan diri dari percabulan, kenajisan. Kami tidak mau nganggur. Kami mau terus bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Supaya kami tidak jatuh. Tuhan berkati semua anak-anakmu yang sedang berjuang hari-hari ini. Biarlah mereka boleh kuat. Yang ingin keluar dari dosa-dosa. Tuhan juga yang memberikan kekuatan agar menang dari segala dosa. Tuhan berkati setiap anak-anakmu. Tuhan yang sedang ada dalam pencobaan dan persoalan. Persoalan hidup, masalah keuangan, rumah taga, sakit penyakit. Tuhan engkau juga yang melepaskan. Yang terlilit dengan hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga semua anak-anakmu Tuhan yang setia mencari wajahmu. Engkau berkati Tuhan di dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga. Semuanya mendatangkan berkat. Engkau berkati setiap yang sakit Tuhan. Mari saudara, bapak ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kita percaya Tuhan sanggup membawa kesembuhan dalam hidup kita. Ampuni dosa pelanggaran kami biar kesembuhan terjadi. Ajar kami terus bertobat dari dosa kami. Karena ada akibat dosa yang harus kami tanggung. Tuhan berkati juga semua mereka yang sedang ada dalam masalah. Tuhan pemulihan rumah tangga. Juga yang ingin memiliki keturunan anak. Tuhan berikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Damai sejahtera mu turun bagi Indonesia. Tidak ada kekacauan. Tidak ada Tuhan kerusuhan. Kami berdoa untuk ketegangan-ketegangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Di bulan-bulan politik, tahun-tahun politik. Tuhan engkau yang pegang kendali bagi bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Selamatkan bangsa kami segala roh kekerasan, pertikaian, kerusuhan. Kami ikat patakan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua kepentingan-kepentingan yang tidak benar dari pihak-pihak tertentu. Yang ingin memacabela bangsa ini hanya karena kepentingan organisasi, partai, atau diri sendiri. Kami gagalkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengangkat seorang pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Tuhan. Jajaran kabinet yang ada. TNI Polri. Semua lembaga-lembaga negara. Wakil-wakil Tuhan. Rakyat bahkan juga semua kepala-kepala daerah Tuhan yang memberkati dengan rotakut akan Tuhan. Kau juga memberkati Bapak semua bangsa-bangsa di lima benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati dengan hujan pertobatan yang daripada Tuhan sehingga terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mari buka hati dan tanganmu saudara karena itu terimalah kiranya. Berkat rahmat anugerah dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan ala rohol kudus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya di hidupku. 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 Terima kasih.